Larangan merokok di lingkungan Pemkot Cimahi akan semakin digencarkan. Aturan baru pun segera diterbitkan Pemkot untuk meminimalisi gangguan kesehatan, baik prokoaktif maupun pasif. Pemkot Cimahi akan segera terbitkan peraturan baru larangan merokok di lingkungan kantor Pemkot. Sosialisasi terus dilakukan termasuk pemeriksaan gratis untuk ketahui kadar nikotin dalam tubuh. Satu persatu para prokok aktif maupun pasif dites alat khusus smoker laser CO detektor bedfront, tas dikit proko yang memiliki angka di atas 15 CO atau berada di garis merah. Kita buat bahwa kita sepakat, kita tekankan kepada seluruh ASN, minimal mengurangi merokok. Kalau tidak bisa menghentikan sama sekali, minimal mengurangi merokok. Dan dilarang merokok di dalam ruangan. Nanti akan kita berikan solusi bagi ASN yang masih merokok. Kota Cimahi sendiri sudah memiliki perda tentang kawasan tanpa rokok yang diatur dalam pasal 43 nomor 9 tahun 2017. Pelanggar akan ditindak tegas termasuk denda 50 juta rupiah. Saat ini Pemkot sudah sediakan layanan klinik berhenti rokok di 13 puskesmas. Klinik mengakomodasi keinginan perokok yang ingin kurangi atau bahkan berhenti total. Dari Cimahi, Yuwono, Ainews melaporkan.